Intro Makin banyak orang miring Ngurusin hidup orang lain Mulu mungkin hidupnya kagak penting Banyak banget yang ngomongin Tapi gue jadi trendy Gue gak ambil pusing Mereka benci mungkin Karena banyak yang ngomongin Yo, hello guys Balik lagi bersama saya di Afdal GMP Oke, pada video kali ini Saya akan membuatkan lagi Tutorial jedak-jedak Alikmosen Yang lagi viral di TikTok Nah, untuk hasilnya Seperti di video awal tadi Bagaimana? Jika kalian suka Jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya Kalian bisa follow juga Untuk linknya ada di pin komentar ya Nah, untuk tutornya Kita langsung klik saja Tanda plus di bagian bawah Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya Nah, disini kalian tinggal masukkan saja Lebih dahulu untuk audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya Saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek saja ya Nah, oke Disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya Sampai di bagian detik 1906 Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kembali saja ke bagian awal Klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih bagian media Dan tambahkan saja foto kalian ya Contoh saya menggunakan foto yang ini Untuk fotonya kalian panjangkan saja Sampai di bagian detik 1907 Menggunakan yang ini Tambahkan foto yang beda Klik tanda plus di bawah Pilih bagian media Tambahkan foto yang beda Untuk fotonya kalian panjangkan juga Sampai di bagian detik 1317 Menggunakan yang ini Disini tuh kalian tinggal kembali dulu Ke bagian detik 1101 Pilih bagian move dan transport Pilih bagian yang ketiga Tandain di bagian detik 1101 Dan di bagian detik 1201 Kalian tinggal zoom aja ya Untuk fotonya guys Pilih saja yang 1080 ini Supaya cepat Ubah menjadi 1350 Cek list Masuk ke bagian tengah Pilih bagian kurva Dan disini kalian pilih kurva yang keempat ini ya Kembali Disini kalian pilih dulu Bagian icon ke satu ini ya Tandain di bagian detik 1101 Dan di bagian detik 1201 Untuk di bagian detik 1116 Kalian tinggal geser aja fotonya Ke bagian bawah Seperti ini guys Jika sudah Kalian tinggal masuk ke bagian tengah sini Pilih bagian kurva Disini kalian pilih saja Titik 3 di kiri bawah Dan aktifkan overshootnya ya Untuk kurvanya Kalian ubah jadi seperti ini Ke bawah ya Kayak biasa Di bagian sebelah sini juga Jika sudah diubah seperti ini Kalian pilih titik 3 di kiri bawah Salin kurva Dan kalian masuk ke bagian sebelah sini Disini kurvanya kalian naikin Seperti ini guys Nah kayak gini ya Perhatikan Jangan sampai salah Jadi kurvanya itu seperti ini ya Kalian kasih seperti ini kurvanya guys Nanti itu hasilnya kayak gini dia Nah oke Kembali Disini kalian pilih bagian icon kedua ini Tandain di awal Di tengah Dan di bagian detik 1201 Untuk di bagian tengah sini Di bagian detik 1116 Kalian tinggal ubah saja ya Kemiringan ini menjadi plus 10 guys Nah kayak gini Masuk ke tengah sini Pilih kurva Titik 3 Tempel kurva guys Kembali Disini kalian pilih icon ke satu Pilih bagian kurva Masuk ke bagian tengah sini Kurva yang ini ya Pilih titik 3 di kiri bawah Salin aja kurvanya Kembali Disini pilih bagian icon kedua Pilih bagian kurva Pilih titik 3 di kiri bawah Dan tempel kurva guys Masuk ke bagian tengah sini lagi Pilih titik 3 di kiri bawah lagi Salin kurvanya ya Dan kalian tinggal Tandain saja keyframe Di bagian detik 1208 Di bagian detik 1301 Dan di bagian akhir ini Di bagian detik 1317 Eh sorry guys Pilih bagian ini ya Icon ketiga Nah kalian pilih icon ketiga Tandain di bagian detik 1208 Dan di bagian detik 1301 Untuk di bagian detik 1317 Disini tuh kalian tinggal Ubah saja fotonya Jadi seperti semula ya Pilih saja yang 1350 ini Ubah saja menjadi 1080 Checklist Di bagian detik 1224 juga Ubah jadi 1080 ya Masuk ke tengah sini Pilih bagian kurva Titik 3 Tempel guys Di sebelahnya juga Kalian tempel Di sebelahnya juga Tempel kurva Nah jadi tuh Seperti ini ya Untuk bagian hasilnya Kalian masuk ke tengah Awal ini aja ya Di bagian kurva Yang keempat Seperti ini Kurva Z Disini kalian tinggal Pilih titik 3 Di kiri bawah Dan kalian non aktifkan ya Overshootnya Supaya apa Supaya nanti kita Tidak Ubah lagi guys Untuk pas penambahan efek ya Kalian tinggal Kembali dulu Dan kalian pangkas Fotonya sesuai bit Mulai dari detik 10.02 Pangkas menggunakan Yang ini Sampai di bagian akhirnya Nah disini Kalian tinggal Tambahkan saja Foto yang beda Di bagian detik 13.17 Klik tanda plus Di bawah Pilih bagian media Dan tambahkan saja Foto yang beda ya Contoh Saya menggunakan Foto yang ini guys Untuk fotonya Kalian tinggal Panjangkan saja Sampai di bagian sini ya Di bagian detik 17.15 Menggunakan yang ini Kembali saja Ke bagian awal Nah di bagian sini tuh Kalian tinggal Pangkas saja fotonya Eh ya Sebelum dipangkas Pilih dulu bagian Move dan Transform ya Pilih bagian yang ketiga Tandain di bagian detik 13.17 Dan di bagian detik 14.23 Untuk di bagian detik 14.08 Di sini kalian tinggal Zoom aja Untuk fotonya Pilih yang 1080 Ubah saja Menjadi 1420 Jika sudah Kalian tinggal Checklist Tandain keyframe Di bagian detik 14.01 Kecilkan sedikit Dan nanti tuh Hasilnya disini Bakal zoom-zoom Seperti ini ya Masuk ke tengah sini Pilih kurva kedua Kasih full aja Semuanya Kembali Dan kalian tinggal Pangkas saja Semua fotonya Sesuai bit Mulai dari detik 14.01 Pangkas menggunakan ini Sampai di akhirnya Masuk ke bagian detik 17.15 Klik tanda plus Di bawah Pilih bagian yang kotak Di bawah ini Dan kalian tinggal Pangkas sesuai bit Akhirnya Pilih saja Titik 3 Di kanan atas Dan kalian tinggal Isi ke area Komposisi Pilih bagian color and fill Dan pilih yang ini ya Kembali Pilih bagian blending Tandain di awal Dan di akhir Kalian tinggal Ubah saja Menjadi 0 guys Untuk yang 100 ini Kembali Pilih bagian move Dan transfer Pilih bagian yang ketiga Ubah saja Yang 1980 Menjadi 2500 ya Checklist Pilih bagian icon kedua Tandain di bagian awal Dan di bagian akhir Kalian tinggal Putar aja guys Seperti ini Masuk ke tengah Pilih kurva 2 Eh kurva 3 ya Sorry Kasih full naik Kembali Nah ini sudah jadi ya Kalian tinggal Kembali saja ke awal Untuk penambahan efek Di semua foto yang ada Nah disini cukup lama ya Kita untuk penambahan efek Soalnya banyak efek Yes yang kita pakai Bukan hanya 1 atau 2 aja Jadi kalian tinggal Kembali dulu Ke bagian detik 3 ya Disini Klik saja foto yang awal Pilih efek Tambahkan saja efek Ubhin Di bagian distors Atau word Kalian tinggal aktifkan Kembali Tambahkan efek Pilih saja bagian blur Dan pilih bura menggerak ya Atau motion blur Gak usah diubah Kalian tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Matemas atau key Dan pilih lumakei Nah untuk bagian lumakei ini Kalian tinggal ubah saja ya Untuk bagian rendahnya Tandain dulu Di bagian detik 3 Di sini 0 Di bagian awal Kalian ubah yang 0 ini Jadi 1 Klik saja yang 0 Ubah jadi 1 Checklist Kembali Kalian tinggal klik saja Foto yang di bagian detik 9.17 Yang sebelah kanan fotonya Pilih efek Tambahkan juga efek Ubhin ya Di bagian tengah sini ada Nah untuk bagian Ubhin ini Kalian cukup aktifkan Kembali Tambahkan efek Pilih saja bagian Move atau transport Dan pilih ayun atau swing Seperti biasa ya Untuk efek ayun ini Kita tinggal ubah dulu Untuk frekuensinya Jadi 1.15 Untuk sudut satunya Ubah menjadi Minus 3 Klik saja yang Minus 30 Ubah menjadi Minus 3 Tandain di awal Tahan ke awal Di bagian akhir Kalian tinggal ubah saja ya Yang Minus 3 ini Menjadi 0 Checklist Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Di sini kalian tinggal Eh sorry Nggak ada kurva di sini ya Kalian tinggal pilih Bagian sudut 2 Di sini kalian tinggal Ubah saja ya Untuk sudut 2 ini Yang 30 ini Kalian klik Ubah jadi 2 Plus ya Bukan minus Untuk yang 0 Naikin jadi 2 atau 3 Tandain di awal 2,2 atau 2,3 Untuk di akhir Jadi 0 Kembali Kalian tambahkan lagi Efek Pilih bagian Burang menggerak Di tengah sini ada Ini nggak usah diubah Kalian tinggal Salin efeknya Pilih titik 3 di bawah Salin efek Tempel ke 4 foto Di belakangnya Yang ini Ini Yang ini Dan foto yang pendek ini Oke Ini udah jadi Kalian tinggal klik saja Foto yang di bagian detik 11 16 Yang sebelah kanan Pilih efek Kalian tinggal Titik 3 aja Dan tempel efek guys Untuk ayun Kalian hapus saja Disini kalian tinggal Tambahkan efek aja Pilih bagian Blur Dan pilih bagian Gaussian Blur Untuk kekuatan Disini kalian tinggal Tandain di awal 390 contohnya Di bagian tengah sini Kalian ubah jadi 0 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih naik seperti ini Kembali Tambahkan efek Pilih bagian Move Vector Transport Dan pilih bagian Ombang Ambing Atau Oscillate Untuk bagian sudut Ubah saja yang 45 Menjadi 90 Checklist Tandain tahan Geser ke awal Di bagian akhir Jadi 90 Minus 90 ya Pilih dulu Plus minus di bawah Dan ketik 90 Checklist Tahan ke akhir Nah untuk bagian Frekuensi Ubah jadi 50 0.50 ya Maksudnya Untuk bagian Magnitude Ubah jadi 0 Tandain tahan ke akhir Di bagian awal Jadi 90 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih bagian Distort Set or Dan pilih bagian Lengkuan gelombang Atau Wave Untuk bagian tahap Kalian tandain Di tengah 0 Di bagian awal Jadi 0.58 Masuk ke tengah sini Pilih bagian kurva Yang ketiga Kalian kasih Full naik Kembali Untuk sudutnya Kalian tinggal Tandain di awal Sini 5,5 Di tengah sini Jadi 90 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih full Kembali Untuk bagian Magnitude Tandain di awal Ini 2 Di bagian tengah 0 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih naik Sedikit Kembali Untuk sudut Tual Kalian tandain Di tengah sini 0 Di bagian awal Jadi minus 1.80 Masuk aja Ke bagian Eh pilih saja Titik 3 ini Gandakan Klik saja Lengkuan gelombang Bawah Untuk bagian Tahap awal 0 Di tengah Jadi 0.44 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kalian kasih Full naik Kembali Untuk sudut awalnya Kalian ubah jadi 0 Untuk bagian Magnitude awal 1.5 Untuk sudut Tual Awal Ubah jadi Plus 90 Yang di tengah Jadi 1.80 Plus ya Bukan minus Kembali Tambahkan efek Pilih bagian Distorsi Dan kalian pilih Bagian Riak Bundar Ya Kayak biasa Nah Untuk bagian Riak Bundar ini Kalian ubah saja Untuk frekuensinya Jadi 8 Checklist Naikin yang 0 Jadi 50 Kalian Tandain di awal Di tengah Jadi 1.56 Naikin yang 0 Jadi 56 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih full naik Kembali Untuk bagian Kekuatan Tandain di bagian Awal 25 Di tengah 5 Untuk bagian Radiusnya 80 Kembali Kalian pilih Saja bagian Titik 3 Di bawah Salin efek Tambahkan Satu efek Lagi Pilih bagian Ombang ambing Di tengah sini Ada Yang tidak Mau pakai Tidak apa-apa Untuk bagian Sudut Biarkan Frekensi Yang 2 Jadi 5 Untuk bagian Magnitude 0 Di akhir Di awal Jadi 1 70 Masuk Ketengah Pilih Kurva 3 Kasih Full Kembali Di sini Kalian tinggal Kembali Klik saja Foto Di sebelah Kanan Yang pendek Pilih Efek Titik 3 Tempel Efek Kalian Tempel Juga Di sebelah Kanannya Di sebelah Kanannya Lagi Dan Di sebelah Kanannya Lagi Kembali Kalian Tinggal Klik saja Foto Yang kedua Pendek Di bagian Detik 1201 Yang sebelah Kanan Ini Pilih Bagian Titik 3 Di atas Balik Horizontal Langkah Satu Foto Balik Lagi Horizontal Disini Kalian Klik saja Foto Yang Di bagian Detik 13 17 Kalian Klik saja Fotonya Pilih Bagian Efek Dan Tambahkan Efek Ubin Di bagian Tengah Sini Ada Untuk Efek Ubin Kalian Cukup Aktifkan Kembali Tambahkan Efek Pilih Bagian Move Atau Transport Dan Pilih Pemindahan Acak Untuk Pemindahan Acak Disini Kalian Tinggal Ubah Saja Untuk Bagian Magnitude Menjadi 0 Tandain Di Akhir Untuk Di 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 30 Masuk Ketengah Pilih Kurva 3 Kasih Next Tengah Kembali Untuk Bagian Set Sama Tandain Di Akhir 0 Di Bagian Awal Jadi 30 Masuk Ketengah Pilih Kurva 3 Kasih Next Tengah Kembali Tambahkan Efek Pilih Saja Burang Gerak Di Tengah Sini Ada Tambahkan Efek Pilih Saja Bagian Warna Dan Cahaya Pilih Paparan Gamma Tandain Jadi Bagian Akhir Dan Di Awal Jadi Satu Masuk Ketengah Pilih Kurva 3 Kasih Seperti Ini Kembali Kalian Pilih Titik 3 Di Bawah Saling Efek Tambahkan Efek Pilih Saja Bagian Opacity Visibility Dan Pilih Berkedip Ata Blink Untuk Bagian Berkedip Ini Kalian Ubah Saja Yang 2 Ini Jadi 16 Supaya Cepat Kembali Kalian Klik Saja Foto Di Sebelah Kanannya Pilih Efek Titik 3 Tempel Efek Kembali Tempel Juga Di Bagian Sebelah Sini Dan Kalian Klik Saja Foto Yang Di Bagian Sebelah Kanannya Ini Yang Pendek Disini Kalian Tinggal Pilih Saja Bagian Efek Tambahkan Efek Pilih Saja Ubin Di Tengah Sini Ada Untuk Ubin Kalian Cukup Aktifkan Pilih Saja Bagian Ayun Di Bagian Move Foto Transport Untuk Ayun Kalian Tinggal Ubah Saja Frekuensinya Menjadi 1 Tandain Di Bagian Awal Di Bagian Akhir Jadi 0 Untuk Bagian Sudut Satu Kalian Tinggal Ubah Saja Yang Minus 30 Menjadi Minus 4 Tandain Di Awal Di Bagian Akhir Jadi 0 Untuk Bagian Sudut 2 Kalian Ubah Saja Menjadi Plus 3,5 Untuk Di Awal Di Bagian Akhir 0 Kembali Tambahkan Efek Pilih Bagian Ombang Ambing Di Tengah Sini Ada Untuk Bagian Sudutnya Kalian Ubah Saja Menjadi Eh Sudut Yang Awal Ini Nggak Usah Diubah Dulu Nanti Aja Yang Kita Ubah Yang Kedua Untuk Bagian Fregensinya Kalian Ubah Jadi 0 50 Untuk Bagian Magnitude Kalian Ubah Jadi 0 Tanda Yang Di Akhir Di Awal Jadi 1 80 Eh 120 Masuk Ketengah Pilih Kurva 3 Disini Kalian Kasih Full Naik Kembali Pilih Saja Titik 3 Ini Dan Gandakan Nah Disini Yang Kalian Ubah Sudutnya Menjadi 90 Untuk Bagian Fregensinya Jadi 3 Dan Bagian Magnitude Disini Gak Usah Diubah Kalian Tinggal Kembali Tambahkan Efek Pilih Bagian Pemindahan Acak Di Tengah Sini Ada Untuk Magnitude 0 Di Akhir Di Bagian Awal Jadi 650 Masuk Ketengah Pilih Kurva Yang Ketiga Kasih Full Naik Dan Kasih Full Kesamping Jadi Seperti Ini Kembali Untuk Bagian Skater Juga Jangan Lupa 0 Di Bagian Akhir Di Awal Jadi 200 Masuk Ketengah Pilih Kurva Tiga Di Full Sama Kayak Tadi Kembali Pilih Saja Titik Tiga Ini Dan Gandakan Guys Tambahkan Efek Pilih Bagian Move Atau Transport Dan Pilih Bagian Guncang Otomatis Atau Auto Shake Untuk Bagian Magnitude Ubah Jadi 120 Tandain Di Awal Dan Akhir Untuk Di Bagian Tengah Sini Kalian Tinggal Ubah Saja Menjadi 0 Masuk Ketengah Pilih Kurva Tiga Kasih Seperti Ini Kurvanya Guys Untuk Sebelah Kedua Kasih Seperti Ini Kembali Kalian Tinggal Pilih Titik Tiga Ini Gandakan Tambahkan Efek Pilih Bagian Distorsi Dan Pilih Bagian Turbulent Display Untuk Bagian Offset Bagian Y Bagian Y Ubah Jadi 64 Checklist Untuk Bagian Kekuatan 153 Untuk Di Awal Tandain Di Awal Di Bagian Akhir Jadi 0 Untuk Bagian Evolusi Ubah Yang 0 Jadi 4 Checklist Naikin Yang 0 Jadi 50 Untuk Disini Kalian Pilih Bagian XY Untuk Skala Kalian Ubah Jadi 0 40 Untuk Di Awal Di Tengah Eh Di Akhir Jadi 150 Untuk Bagian Octave Jadi 1 Kembali Kalian Tambahkan Efek Pilih Bagian Burang Menggerak Di Bagian Blur Nah Ini Kalian Gak Usah Ubah Pilih Titik Di Bawah Salin Efek Tempel Di Foto Sebelah Tempel Juga Di Dua Foto Paling Akhir Ini Nah Kembali Ke Awal Dulu Disini Kalian Tinggal Nah Kalian Klik Saja Foto Yang Di Bagian Detik 14 01 Pilih Titik 3 Di Atas Eh Sorry Di Bagian Detik 14 23 Pilih Bagian Fotonya Pilih Titik 3 Di Atas Balik Horizontal Kembali Klik Tahan Sampai Checklist Dua Foto Yang Ini Yang Barusan Kalian Edit Ntar Ini Kok Kayak Gini Ya Checklist Saja Dua Foto Yang Di Bagian Detik 14 23 Dan Di Bagian Detik 15 Jika Sudah Di Checklist Fotonya Kalian Tinggal Gabungkan Menggunakan Di Tengah Atas Ini Tujuannya Apa Tujuannya Supaya Tidak Ada Garis Hitam Kiri Kanan Kalian Tinggal Gabungkan Juga Untuk Bagian Dua Paling Akhir Jangan Lupa Di Balik Dulu Ya Foto Yang Di Bagian Detik 16 23 Kalian Gabungkan Jika Sudah Digabung Kalian Klik Foto Yang Di Detik 15 15 Yang Sebelah Kanan Pilih Efek Tambahkan Efek Pilih Bagian Ubin Di Bagian Tengah Sini Ada Untuk Bagian Potongan Yang Gak Usah Di Pindahan Acak Di Tengah Sini Ada Tandain Di Bagian Akhir 0 Di Awal Jadi 500 Masuk Ketengah Kurva 3 Kasih Full Kayak Gini Kembali Untuk Bagian Apa Namanya Evolusi Juga Tandain Di Akhir 0 Di Awal Jadi 5 Masuk Ketengah Kurva 3 Kasih Full Kembali Tambahkan Efek Pilih Saja Bagian Buram Gerah Di Tengah Sini Ada Untuk Tune Kalian Tinggal Naikin Jadi 3 Kayak Gini Kembali Tambahkan Efek Pilih Saja Bagian Ini Berkedip Di Tengah Sini Ada Jangan Lupa Frekuensinya Jadi Full Aja Kembali Kalian Klik Foto Di Sebelah Kanannya Pilih Efek Tambahkan Efek Ubine Di Tengah Sini Ada Nah Untuk Potongannya Kalian Ubah Yang Satu Jadi Dua Tandain Di Awal Dan Di Akhir Untuk Di Bagian Tengah Sini Jadi Gak Pas Di Tengah Banget Jadi Agak Sedikit Lebih Ke Awal Kalian Tinggal Ubah Saja Menjadi Satu Untuk Yang Dua Masuk Ketengah Pilih Kurva Tiga Kasih Full Naik Sebelah Kedua Full Turun Kembali Kalian Tinggal Aktifkan Yang Di Bawah Ini Tambahkan Saja Efek Pilih Bagian Ayun Di Tengah Sini Ada Tandain Aja Di Bagian Oh Frekuensinya Ubah Jadi 6,68 Dulu Nah Kayak Gini Kemudian Sudut Satu Ubah Saja Yang Minus 30 Menjadi Minus 17 Tandain Aja Di Awal Dan Di Bagian Akhir Kalian Ubah Jadi 0 Masuk Ketengah Pilih Kurva Tiga Kasih Naik Seperti Ini Kembali Sudut Satu Eh Sudut Dua Kalian Tinggal Ubah Saja Yang 30 Ini Menjadi 17 Plus Bukan Minus Tandain Di Awal Di Bagian Akhir Kalian Ubah Jadi 0 Masuk Ketengah Pilih Kurva Tiga Kasih Full Kembali Untuk Disini Kalian Tambahkan Efek Eh Bentar Tadi Kurvanya Full Yang Kedua Oh Jangan Full Banget Kayak Gini Aja Nah Kembali Tambahkan Efek Disini Kalian Pilih Ombang Ambing Di Tengah Sini Ada Untuk Bagian Sudutnya Disini Kalian Tinggal Ubah Saja Menjadi 0 Checklist Tandain Di Akhir Di Bagian Awal Menjadi Minus 90 Untuk Bagian Frequensi Tiga Untuk Magnitude 400 0 Dulu Di Akhir Di Bagian Awal Jadi 400 Masuk Ketengah Pilih Kurva Tiga Kasih Naik Seperti Ini Kembali Tambahkan Efek Pilih Burna Menggerak Di Tengah Sini Ada Tambahkan Efek Paparan Gamma Di Bagian Warna Dan Cahaya Tandain Di Akhir Dan Di Awal Kalian Bajari Satu Biasa Kalian Masuk Ketengah Kurva Tiga Kasih Seperti Ini Kembali Pilih Saja Titik Tiga Di Bawah Salin Efek Tempel Ke Foto Sebelah Kanannya Nah Jadi Hasilnya Nanti Kayak Kalian Tinggal Klik Foto Yang Pendek Kedua Titik Tiga Di Atas Balik Horizontal Kembali Kalian Tinggal Kembali Ke Awal Untuk Penambahan Efek Transisi Masuk Aja Ke Bagian Sini Di Bagian Detik 8 17 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Yang Kotak Pilih Titik Tiga Di Atas Kalian Tinggal Regangkan Karya Komposisi Pilih Bagian Efek Tambahkan Saja Efek Pilih Saja Bagian Eh Bentar Ini Belum Ya Sorry Kembali Dulu Pilih Bagian Move Dan Transport Pilih Yang Ketiga Ubah Saja Yang 1080 Menjadi 5400 Checklist Kembali Nah Disini Kalian Tinggal Panjangkan Dulu Sampai Di Bagian Sini Di Bagian Detik 11 01 Klik Saja Bagian Efek Pilih Saja Tambahkan Efek Dan Pilih Bagian Lainnya Di Bawah Pilih Salinator Belakang Atau Copy Wayground Kembali Tambahkan Efek Pilih Saja Bagian Distorsi Dan Pilih Lengkuan Gelombang Untuk Bagian Tahap Kalian Tandain Di Awas Ini 0 Di Bagian Tengah Sini Di Bagian Tengah Sini Kalian Ubah Jadi Satu Di Akhir Jadi Dua Masuk Ketengah Kurva Tiga Sebelah Nya Dua Kembali Untuk Bagian Sudut 114 Jarak Nya 10 Magnitude 0 Di Awal Di Tengah Dan Akhir Untuk Di Bagian Tengah Disini Kalian Ubah Jadi Tujuh Cek Cek Masuk Ketengah Kurva Dua Kasih Kayak Gini Sebelah Tiga Seperti Ini Kembali Pilih Titik Tiga Ini Dan Gandakan Klik Saja Lengkuan Lombang Di Bawah Untuk Bagian Sudut 58 Kalian Tinggal Kembali Pilih Titik Tiga Di Bawah Salin Efek Dan Kembali Disini Kalian Tinggal Masuk Saja Ke Bagian Detik 11 16 Klik Saja Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Pangkas Di Bagian Detik 12 24 Pilih Titik Tiga Di Atas Kalian Tergang Pilih Efek Tambahkan Saja Efek Salin Atat Belakang Di Tengah Sini Ada Tambahkan Efek Pilih Saja Bagian Ubin Di Tengah Sini Ada Untuk Bagian Potongan Tandain Di Awal Dan Di Akhir Kalian Ubah Yang Satu Jadi Dua Masuk Ketengah Pilih Kurva Tiga Kembali Yang Di Bagian Bawah Ini Di Diaktifkan Kembali Tambahkan Efek Pilih Bagian Warna Dan Cahaya Dan Pilih Bagian Pemisahan RGB Untuk Bagian Kekuatan Disini Ubah Jadi Sepuluh Kembali Pilih Blending Tandain Di Awal Di Akhir 0 Kalian Masuk Aja Ke Bagian Sini Di Bagian Detik 12 17 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Pilih Bagian Move Dan Transport Kalian Geser Aja Ke Bagian Sebelah Kanan Sampai Hilang Setengah Ada Setengah Hilang Pilih Saja Bagian Icon Ketiga Untuk Cek Posisi Kalian Tinggal Pilih Yang 200 Ini Juga Sudah Dan Kalian Ubah Jadi 5400 Checklist Kembali Kalian Tinggal Panjangkan Sampai Di Bagian Detik 15 Menggunakan Yang Ini Pilih Efek Detik 3 Tempel Efek Nah Otomatis Ini Sudah Pas Kembali Aja Disini Udah Jadi Kayak Gini Aja Simple Banget Kalian Tinggal Kembali Pilih Bagian Color Yang Sudah Saya Sediakan Di Pin Komentar Yang Ini Dan Kalian Pilih Bagian Yang Ini Pilih Semua Pilih Ini Lagi Salin Kembali Pilih 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 Yang Di Atas Kalian Tinggal Pilih Bagian Yang Ini Tempel Saja Jika Sudah Ini Kalau Panjang Kalian Tinggal Pangkas Sesuai Bit Akhir Nah Jika Sudah Disini Saya Mau Pangkas Bagian Tiga Paling Atas Ini Nah Ini Kan Sudah Jadi Kayak Gini Aja Kalian Tinggal Pilih Saja Pengaturan Di Atas 30 Jadi 60 Dan Kalian Tinggal Eh Bentar Untuk Di Awal Kalian Tinggal Export Aja Nah Oke Guys Mungkin Sekian Video Saja Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata See The Next Time Video Bye Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Sampai Yoo Sampai 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 ис Sampai Sampai